selamat pagi seluruh mahasiswa keuangan kelas 3A hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga pertemuan yang kedua sehingga total sudah ada 6 pertemuan ya wah cepat sekali sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa biasanya untuk politeknik itu kita akan mengadakan ujian tengah semester pada minggu ke-10 dan hari ini adalah pertemuan akhir pada minggu ketiga sehingga persiapkan waktu Anda karena saya rasa ya beberapa minggu sebelum UTS kita sudah akan memulai jadi beberapa minggu ke depan ya kita akan mulai diskusi kelompok jadi materi dari bab ini akan saya berikan kepada kelompok-kelompok kemudian Anda silakan bersama kelompoknya untuk mempersiapkan diri dan mempresentasikan materi membantu pusat diskusi kepada teman-teman sekelas jadi di materi kita ada diskusi kelompok ya dan diskusi tersebut memiliki porsi nilai yang cukup besar karena Anda kan bekerja ya bekerja untuk membantu teman-teman sekelas tentu akan dihargai lebih ya mari kita masuk ke materi hari ini fungsi manajemen aset ya kita bisa membaca ya capaian pembelajaran yang dituliskan pada modul Anda ya kita masuk ke bagian fungsi manajemen aset atau di modul disebut dengan pengertian karena kita sadari sendiri manajemen aset begitu banyak dan sangat luas kegiatannya kita tidak hanya terpusat pada suatu kelompok namun karena kegiatannya sendiri meliputi banyak hal digunakanlah suatu istilah yang disebut fungsi manajemen aset yang mendeskripsikan fleksibilitas kegiatan terkait dan kita terapkan pula kata manajer aset yaitu orang yang terlibat secara signifikan so dalam struktur organisasi sendiri ada kelompok manajemen aset oke namun tidak hanya terbatas pada itu fungsi-fungsinya juga bisa bekerja pada tim-tim yang lain dan juga membantu ya membantu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan area tersebut tugas dan fungsi utama manajemen aset adalah menyediakan sumber daya dan keahlian untuk mendukung akuisisi kemudian service pelayanan internal atau service ketika aset tersebut dimiliki dan sedang dipergunakan oleh institusi hingga akhirnya penghapusan aset fisik fungsi manajemen aset pusat sangat diperlukan di tingkat perusahaan yang nantinya dapat memberikan saran-saran untuk kegiatan-kegiatan aset dan kemudian manajemen aset sendiri berbeda dengan manajemen operasi ada mata kuliah sendiri yaitu manajemen operasi yang selalu berkaitan dengan operasional suatu aset operasional sehingga cakupannya tidak seluas manajemen aset karena kita akan terlibat juga pada desain langsung atau pada kegiatan membangun aset sedangkan ketika aset sudah terbangun sudah lancar berjalan bisa dijalankan sudah masuk ranah manajemen operasi kemudian apakah manajemen aset juga mempertimbangkan bagian sini apakah manajemen aset juga mempertimbangkan bagaimana untuk mengelola secara optimal nah nampaknya tidak terlalu walaupun ada namun tidak terlalu karena itu meranah operasi di sini manajemen aset memberikan bantuan bantuan sumber daya dan juga keahlian untuk proses akuisisi dan juga pelayanan, perawatan serta nanti akhir pembuangan selanjutnya kita ke kelompok manajemen aset di sini kita akan membahas struktur khususnya adalah struktur kegiatan dan tanggung jawab manajemen aset sendiri berdampak pada peran dalam organisasi yang tidak terbatas pada suatu departemen seperti yang saya sebutkan sebelumnya sehingga manajemen aset sendiri memiliki personel-personel dengan keahlian tertentu sehingga kita pun juga harus mengetahui ya requirements atau persyaratan apa untuk mengisi posisi-posisi dalam perusahaan nah hari ini kita akan belajar kira-kira fungsi apa dan juga kemampuan apa atau kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi tersebut nah ini tentunya akan berbeda-beda ya tergantung letaknya tergantung letak di mana posisi tersebut dalam suatu organisasi dan juga sesuaikan dengan bidang usaha jika sebelumnya kita punya usaha perhotelan usaha jasa pindahan teman-teman juga memiliki contoh ya kemarin ada contoh usaha beverage ya food and beverage I guess ya kemudian ada yang dagang seingat saya oke ya kita harus sesuaikan dengan tipe perusahaan pula kelompok manajemen aset memang memiliki peran yang sangat penting pada akuisisi serta pengembangan suatu proyek dan juga dalam menciptakan serta mengelola sistem organisasi besar yang memberikan dukungan atas aset aset baru yang baru diakuisisi ya maupun yang sudah ada dan sedang dipergunakan oleh perusahaan disinilah manajemen aset itu biasanya memiliki jumlah personel yang cukup besar cukup banyak tergantung juga dengan skala perusahaannya ya ketika perusahaan menengah mungkin ya hanya beberapa perwakilan pada suatu kegiatan suatu aktivitas bisa juga personal tersebut merangkap ya merangkap pada beberapa hal nah disini kita perlu ya perlu adanya juga pembagian kerja yang jelas mengingat bahwa manajemen aset itu kegiatannya sendiri banyak yang overlap ya overlap dengan bidang-bidang lain sehingga perlu adanya pembagian tugas yang jelas kemudian ya kelompok manajemen aset sendiri biasanya tidak hanya berlatar belakang teknik namun juga ditambahkan orang-orang yang ahli pada bidang keuangan seperti kita ya kemudian yang hukum untuk berkaitan dengan kontrak-kontrak serta terutama teknik dan ini juga biasanya dibantu oleh outsource ya jika memang kesulitan untuk menilai menilai suatu aset biasanya dibantu dengan appraisal appraisal ya dengan pihak ketiga tidak hanya tim dari dalam perusahaan mempertimbangkan berapa besar skiskala kegiatan tersebut muncul jadi ketika perusahaan ini membutuhkan suatu keahlian suatu orang yang ahli pada suatu bidang tertentu ketika kebutuhan atas keahlian tersebut dirasa tidak terlalu besar hanya jarang sekali satu atau dua kali dalam setahun tentu bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga tidak perlu hingga merekrut personel baru nah sekarang saya mau tunjukkan disini struktur dari struktur yang ada di perusahaan ya satu contoh saya tampilkan disini jadi manajemen aset yang ada di perusahaan ya ini kita ambil secara umum kemudian kira-kira struktur grupnya akan seperti apa jika anda tahu di pimpinan atas perusahaan adalah CEO ya direktur utama dibantu oleh direktur-direktur yang lain nah satu cabangnya adalah chief asset management officer yaitu CEO untuk management asset atau direktur untuk management asset nah cabang tersebut juga akan turun yaitu pada group asset group managers nah disini yang kita tadi bahas ya kelompok asset management kemudian dibantu dengan orang-orang lain yang ahli pada suatu bidang misalnya dari keuangan kemudian bidang-bidang dari contracting ya misalnya berkaitan dengan kesepakatan ya mungkin bidang hukum atau bisnis juga masuk disini kemudian bidang teknik untuk asset finance sendiri untuk bagian keuangan sendiri bisa terbagi lagi menjadi dua yaitu untuk modal ya budget modal jadi pengembangan modal serta untuk maintenance jadi pembuatan ini apa ya namanya ya pembuatan ya penganggaran ya pembuatan penganggaran untuk perawatan ketika kita bilang capital itu secara umum pada saat awal sebelum aset dimiliki that's why kita bilang modal ya modal perusahaan adalah misalnya aset-aset dan juga saat perawatan terbagi menjadi dua yaitu pada saat awal dan juga pada saat berjalan serta disini ketika kita bicara kelompok manajemen aset ini pun juga terdiri dari bidang-bidang yang ada disini yes kalau tiga pihak ini tadi pihak-pihak dalam struktur ini tadi secara khusus menangani terutama ketika program sudah berjalan ya kelompok manajemen aset itu akan berpikir secara lebih meluas karena mereka sendiri akan aktivitasnya akan berkaitan dengan perencanaan dan juga saat berjalan ini juga perannya kadang bisa overlap dengan yang ini sehingga perlunya ada pembagian yang jelas antara kelompok-kelompok ini nah ekspertisnya adalah teknik bisnis kontrak ya mirip ya dengan yang atas kemudian kegiatannya biasanya pada saat akuisisi atau pengembangan suatu proyek kemudian pemberian dukungan logistik dan juga pengadaan serta praktik-praktik yang lain ya kemudian status aset dan juga bagian pelaporan nah disini that's why ini disebut lebih luas ya karena kita pun juga harus mengetahui status-status aset serta bagaimana cara untuk melaporkannya selanjutnya melihat dari struktur organisasi ini terlihat ada cabang yang terputus ya anda lihat disini cabang terputus menunjukkan bahwa struktur ini pun juga tidak terbatas masih ada kemampuan-kemampuan lain yang dirasa bisa masuk pada bagian ini ya jadi tidak terbatas hanya pada tiga atau empat hal saja namun juga bisa melihat yang lain misalnya misalnya ketika kita bicara struktur yang besar mungkin kita juga butuh orang-orang yang ahli dalam personalia ya ketika manajemen orang ya people manajemen juga dibutuhkan disini berhubungan dengan personalia ya bukan HRD secara umum namun bagaimana personalia tadi yang sudah secara khusus berujuk pada manajemen aset kemudian perlunya bagian logistik logistik jadi di bagian sini ada logistik yang memang secara khusus mengatur logistik ketika kita potong struktur kita disini potong kemudian fungsi-fungsi yang ada di dalam grup aset manajemen ini harus kita pindahkan ke bagian atas jika tidak kita juga bisa sarankan dengan menyisipkan fungsi-fungsi ini pada bagian-bagian yang ada contohnya seperti itu dan kita akan kembali lagi coba ke bagian model kita pergi ke aktivitas manajemen aset atau pengetahuan aset aset knowledge kegiatannya sendiri meliputi wah banyak hal aset apa yang sedang dimiliki kemudian dimana lokasinya fungsinya kemudian apakah aset tersebut dalam konteks untung atau rugi ya bisa diketahui ketika suatu mesin difungsikan ya dijalankan kemudian dari hasil atau ya dari hasil akhir tidak hanya hasil mesin tersebut ya ketika hasil penjualan kemudian apakah menutup dengan biaya-biaya yang dikeluarkan nah kita bisa ketahui posisi aset kita itu untung atau rugi kemudian pemanfaatan aset sudah semaksimal mungkin kemudian apakah ada ketidakseimbangan misalnya salah alokasi salah peralatan atau personil kekurangan atau mungkin bahkan surplus pada penempatan penempatannya kita juga harus identifikasi kondisinya bagaimana dan juga ya keandalan atau kemampuan ya kemampuan positif atau masalah ketersediaan dalam suatu aset ya berarti apakah aset tersebut telah andal artinya benar-benar mampu untuk menghasilkan jasa-jasa atau layanan produk yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai goals perusahaan kemudian umur resiko yang mungkin terjadi biaya perawatannya bagaimana kemudian peluang pasar yang ada misalnya ketika kita memiliki suatu aset aset tersebut menghasilkan sesuatu apakah hasilnya tadi masih sesuai dengan tren yang ada di masyarakat apakah barang yang dilhasilkan masih ada peminatnya kemudian apakah aset itu sendiri produknya sudah tidak mulai diminati oleh masyarakat kemudian misalnya dijual apakah aset tersebut masih ada yang menginginkan membutuhkan itu pun juga masuk kategori pertimbangan serta apa yang ditawarkan mungkin kita bisa peroleh dengan cara yang menguntungkan ini maksudnya begini ketika pasar memiliki suatu benda kemudian kita menginginkan benda tersebut dalam perusahaan kita membutuhkan untuk proses produksi mesin untuk proses produksi apakah ketika sudah kita akuisisi tadi mesin tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi perusahaan banyak ya berarti tidak hanya dalam bidang teknik saja namun penilaian pasar kemudian bisnis sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini selanjutnya adalah kebijakan manajemen aset pernyataan sebuah kebijakan adalah pernyataan atas keseluruhan tujuan atau prinsip yang diadopsi oleh organisasi nah begini adalah bentuk-bentuk kebijakan atau policy yang terkait dengan aset kebijakan kebijakan saya rasa cukup jelas policy yang ada di perusahaan misalnya memasukkan aset-aset ke dalam pengembangan bisnis dalam tahap perencanaan oke maksudnya begini ya berikut adalah kebijakan yang diambil oleh perusahaan berkaitan dengan aset misalnya memasukkan aset dalam pengembangan bisnis of course ketika kita memiliki suatu sumber ya suatu input kita harus maksimalkan dengan cara memasukkan pada bisnis terkait perusahaan terutama ketika kita menyusun yang namanya proposal untuk suatu proyek tertentu tentu kita harus memaksimalkan melihat apa sendiri apa saja yang kita miliki apa saja yang kita miliki oleh perusahaan untuk dikembangkan dalam bisnis-bisnis yang direncanakan pada tahap ini nah seperti itu dan juga ada banyak contoh yang lain ya teman-teman silahkan dibaca satu persatu ketika Anda memiliki masalah atau hal yang kurang dapat dipahami bisa disampaikan kepada saya karena banyak sekali kegiatannya 30 30 kira-kira 30 aktivitas atau 30 policy yang ada di perusahaan dan saya mau tunjukkan kira-kira bentuk policy tadi statement tadi dalam yang sudah diterjemahkan dalam perusahaan kita akan berpindah ke powerpoint nah ini bahasa inggris ya organisasi kita our organization has significant investment in plan equipment buildings service and skilled and experienced personal kalau kita artikan satu-satu organisasi kita memiliki investasi yang cukup signifikan dalam plan itu adalah kita sebut pabrik kemudian perlengkapan building ini bangunan-bangunan pelayanannya servisnya dan juga personalia personil-personil yang ahli dan berpengalaman kemudian our policy for managing this asset is to pursue optimum sustainable performance in support the development of shareholder value will come playing with requirements for health safety and the environment and the environment alright jadi policy ini digunakan untuk mengatur dan membuat aset-aset dapat mencapai performa yang paling maksimal dan juga sustainable ini dalam berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya kemudian mendukung untuk pengembangan nilai-nilai dari para pemegang saham jadi ini adalah status yang sangat baik sekali ya tujuannya untuk menyejahterakan para pemegang saham yang juga comply yang juga sesuai sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan atas syarat kesehatan keamanan dan juga aspek lingkungan kemudian untuk mencapai ini harus melakukan ya adopsi a whole life approach to the acquisition operation performance maintenance and disposal nah mengadopsi pendekatan siklus hidup laki-laki kita bicara siklus hidup mulai dari akuisisi operasinya dan juga nanti pembuangan kemudian answer legislative compliance in acquisition operation risk management maintenance and disposal proactively pursue world best performance in all aspect of asset management ini bagus-bagus sekali ya kalau kita baca ya dimana tidak hanya melulu pada satu hal namun pada banyak hal yang comply mematuhi beberapa syarat-syarat yang lain untuk tujuan-tujuan yang luar biasa selanjutnya adalah ensure that the people involved in management of our assets are appropriately selected developed and trained nah ini jadi sudah masuk ke memastikan orang-orang yang terkait itu benar-benar sesuai bidangnya dan juga pengembangan serta trainingnya juga yang memadai selanjutnya adalah apply continuous improvement to managing our assets to operational efficiency and to enhancement of the skill of our people jadi kita selalu kembangkan untuk pengembangan aset itu sendiri serta untuk efisiensi operasi perusahaan serta berfokus juga pada manusia jadi pengembangan manusia-manusia yang ada well kita lanjut lagi berarti ke model itu tadi adalah salah satu bentuk aset atau ya policy ya kebijakan asset policy statement yang ada di perusahaan kemudian selanjutnya adalah strategi manajemen operasi ya strategi-strategi gambarannya adalah faktor-faktor yang dibutuhkan adalah bisnis kemudian profitabilitas profitabilitas itu bagaimana mengelola apa yang ada untuk menghasilkan profit kapabilitas bagaimana kemampuan untuk kemampuan tersebut sesuai kemampuan-kemampuan ada sesuai dengan tujuan atau garis besar kegiatan bisnis kapasitas capital budget criticality obsoles age condition risk technology ya hal-hal ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan terutama di bagian awal strategi manajemen aset kemudian aksi yang dilakukan adalah akuisisi yang baru mempertahankan mengganti dan juga membuang ketika kita bicara akuisisi maka harus pertimbangkan strategi kita adalah melihat yang namanya biaya siklus hidup dan commonality cari tahu artinya satu-satu ya guys kemudian strategi pengperawatan mau outsource atau tidak kemudian butuh logistik support butuh training lagi atau tidak pada saat operasi perlu perencanaan fisik kemudian melihat performanya profit return on investment ya return laba atas investasi yang kita keluarkan kemudian detail-detail perawatan melihat quality reliability mentability masih sanggup untuk diperbaiki lagi atau tidak dan juga ketersediaan dalam pasar apakah untuk merawat ini sendiri ada dukungannya di pasar beberapa contoh capital items misalnya faktor modal ketika aset harus diganti atau ditinjau setiap tahunnya itu bagaimana kita melihat dalam sisi bisnisnya sisi keuangan apakah modal kita cukup dan juga bagaimana cara menyusun proposal modal ketika memang harus akuisisi ya proposal belanja modal kemudian dipertimbangkan pula nanti kira-kira keuntungannya proyeksi keuntungannya bagaimana kemudian inservice support yaitu mendukung layanan layanan pendukung ketika aset telah dijalankan seperti itu detail Anda silakan baca kemudian strategi bisnisnya oke juga ada faktor-faktor lain untuk kepentingan jangka panjang perusahaan apakah ada ya di contoh tadi ya let's see let's see no ya tidak ada oke yes kita kembali kita cepat aja ke bagian peran personal nah ini penting sekali untuk pemilihan orang-orang yang tepat pada posisi-posisi tersebut ada posisi yang membutuhkan benar-benar pure business pure teknis kemudian orang-orang yang paham dengan teknik industri kemudian kebutuhan atas orang-orang yang paham hukum nah berikut adalah peran-peran pentingnya untuk manager group aset kita tadi sudah punya itu ya struktur ya manager group aset terlibat dengan sekelompok aset yang memiliki tipe terkait dan memiliki manager aset di bawahnya seperti dalam struktur tadi sebelah kiri yang paling kiri kemudian manager aset terlibat dengan aset tertentu misalnya ketika kita bicara organisasi transmisi listrik maka ada aset untuk gear-nya kemudian trafo kemudian sistem sekunder yang ada dalam perusahaan tersebut ya manager aset sendiri ketika disini berarti membutuhkan background terkait dengan teknologi serta konteks utama dari suatu perusahaan tersebut ya biasanya teknik atau logistik oke kemudian selanjutnya adalah manager proyek proyek management oke kemudian keuangan ya bisa menilai 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 biaya menilai kelayakan finansial nah ketika kita bicara dengan kata penilaian semacam ini appraisal ya ada bidang khusus yang berkaitan dengan appraisal entah anda mata kuliahnya mata kuliah appraisal tersebut ada di semester ini atau di tahun depan ya diajarkan bagaimana untuk menilai suatu aktivitas dan suatu barang misalnya pengacara kontraktor oke yes logistik dukungan logistik ya kemudian sekarang kita pergi ke rangkuman serta kompetensi yang dibutuhkan jadi setidaknya disini adalah peran-peran ya dalam management asset ya asset group manager asset manager business analyst dan juga planner project manager financial kemudian maintenance strategist and planner lawyer tender contract manager biasanya hukum teknik reliability and sustainability berkaitan dengan daur hidup daur hidup no no pemikiran atas keberlangsungan suatu proyek nah ini bisnis di atas keberlangsungan ini berarti jangka untuk segala proyek atau segala aktivitas dikaitkan dengan jangka panjang keberlangsungan kemudian support untuk logistik dan juga procurement bagian-bagiannya secara khusus untuk procurement kemudian info tech asset application specialist technology supplier and end user liason liale bagaimana untuk mengeja ya mengeja pronounce ya berkaitan dengan supplier dan juga pengguna akhir dari suatu aset atau suatu produk yang dihasilkan oleh aset kira-kira ini adalah peran-peran yang dibutuhkan pada manajemen aset nah ini teman-teman text note ya bagian 2.6 peran karena ini nanti masuk ke kasus kita kompetensinya jadi manajemen aset sendiri butuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas tugas yang diberikan background pengetahuan misalnya teknik bisnis nah misalnya pada bisnis ya misalnya pada kebutuhan bisnis komersil nah ini harus penting harus terbuka ya walaupun orang teknik juga harus paham yang namanya komersil bisnis artinya tahu bahwa aktivitas kita itu sebenarnya fokusnya adalah komersil dapat dijual jadi ini bukan yayasan yang tidak menguntungkan profit ini semua berkaitan dengan profit so harus otak-otak komersil juga kemampuan untuk menyusun dan merealisasikan rencana secara berimbang jadi tidak hanya mampu menyusun proposal yang baik namun bagaimana cara merealisasikannya juga harus mumpuni tidak seperti bidang lain misalnya jarang sekali ada bidang yang khusus untuk menjalankan manajemen aset namun belakangan ini sudah mulai ada kalau kita lihat di politeknik bandung sudah ada program studi manajemen aset kemudian di stand pun juga ada manajemen aset namun fokusnya pada aset-aset negara nah belakangan ini sudah sudah mulai ada tapi tidak banyak kemudian untuk pengembangan personel kita biasanya punya sistem rating menggunakan skala-skala jadi kalau 0 tidak ada 1 rendah 2 menengah tinggi nah kompetensi yang biasanya dibutuhkan adalah financial analysis focus business dan seterusnya mungkin juga di bawah banyak ada ya hukum tadi kita tinggal berikan saja nilai berarti untuk financial analysis untuk suatu jabatan tertentu maka kemampuan atas kemampuan atas menilai suatu aset berarti harus tinggi misalnya semacam itu kemudian ketika misalnya kita mengisi suatu jabatan manager aset kemampuan untuk financial analysis kita beri nilai 1 cukup rendah fokus bisnis 3 karena tinggi kemudian management proyek 3 karena juga penting kemudian management manusia 0 karena tidak perlu banyak dibutuhkan karena dia sudah dibantu dengan personalia misalnya katakan seperti itu nah ini kita perlu untuk mengidentifikasi orang yang tepat untuk jabatan yang tepat dengan menggunakan skala-skala ini dan sekarang sudah masuk ke studi kasus yang kedua pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang part 1 kita jelaskan lagi bahwa 17 adalah perusahaan skala menengah yang menjual dan menyewakan ekskavator bulldozer kemudian grader alat perata tanah truk serta perlengkapan pindahan lain permintaan atas layanan perusahaan kita ini sangat meningkat sehingga sehingga kita harus menyusun proposal rancangan ekspansi yang besar melanjutkan soal yang lalu bahwa manager senior yang bertumbuh bersama perusahaan sudah pensiun dan sekarang kita perlu pendekatan organisasi baru untuk menerapkan pengembangan tersebut nah hari ini Anda ditugaskan untuk membentuk suatu struktur organisasi untuk kegiatan akuisisi aset serta management aset untuk masa-masa yang mendatang dan memperkirakan cawan karyawan seperti apa yang dibutuhkan kembali saya tekankan disini fokusnya adalah pada akuisisi aset serta management aset sehingga sekarang buatlah rancangan bentuk organisasi berarti SO ya membuat SO serta indikasikan peran dari masing-masing personel dalam aktivitas di atas serta kira-kira kompetensi apa yang disyaratkan oleh perusahaan silahkan Anda bekerja bersama tim kemudian susunlah kiranya rancangan-rancangan Anda dan nanti siapkan karena di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kemudian bagaimana cara Anda untuk menyampaikan ini ya menyampaikan rancangan ini silahkan dibuat saja bentuk figur kemudian bentuk poin mungkin tidak perlu Anda buat video lagi hari ini silahkan buat saja figur-figurnya Anda bisa buat dalam bentuk PPT dalam bentuk gambar dan juga penjelasannya juga harus ada ya teman-teman tidak perlu panjang halaman-halaman sampai halaman-halaman tertentu tidak saya rasa cukup penjelasan yang kompak saja namun juga menjelaskan apa yang ingin Anda sampaikan nah kemudian bentuk gambar atau PPT silahkan dan juga tidak perlu dihias-hias ya teman-teman kali ini tidak perlu saya cukup pada konteks atau isinya saja dan nanti teman-teman silahkan lihat di Admodo ada yang namanya slot untuk mengumpulkan tugas tersebut nah teman-teman nanti silahkan perwakilan saja ya perwakilan saja yang mengirimkan kemudian ya namun saya rasa karena saya belum buat kelompok di Admodo ya teman-teman ya it's okay perwakilan saja yang mengirimkan dalam tugas yang muncul di Admodo tadi well I think that's all for today ya teman-teman silahkan pergunakan sisa waktunya untuk berdiskusi dan tugas ini bisa dikirimkan ke Admodo paling lambat satu hari sebelum kelas kita berarti hari Senin sudah harus dikumpulkan dan tolong Anda lihat ya di situ jam terakhir pengumpulan kapan supaya Senin saya bisa periksa dan juga rekap nanti hari Selasa sudah bisa dibahas oke guys kita bertemu lagi hari Selasa jangan lupa ya tetap jaga kesehatan melihat kasus covid ini begitu banyak dan nampaknya di Malang penyebarannya juga cukup banyak di kalangan muda ya saya himbau teman-teman ketika tidak ada keperluan mohon tetap tinggal di rumah ketika keluar ya pakai masker kemudian jaga jarak dengan yang lain kurangi dulu lah yang ngobrol karena kalau kita ngave pasti membuka masker dan juga ngobrol nah nampaknya ini kita tidak bisa melihat orang-orang di sekitar ini sehat atau tidak ya miris sekali kalau saya tahu orang-orang yang saya kenal juga ikutan sakit ya oke ya jadi saya himbau lagi kalau memang ingin membutuhkan suatu benda take away saja ya tetap pakai masker take away dan juga nikmati di rumah bersama keluarga dan orang-orang kesayangan Anda well sampai bertemu hari Selasa dan juga happy weekend ya guys oke see you later selamat menikmati